Yang kita banggakan gitu ya, dirawat, dijaga barang-barang dong. Glorabung karena ini menjadi salah satu kawasan olahraga favorit warga Jakarta kan. Apalagi sekarang tampilannya semakin keren seperti pagi ini nih. Ada Dina Gurning yang lagi olahraga pagi di sana. Rajin ya, Sabtu-Sabtu selamat pagi Dina. Sudah berapa putaran di sana Dina? Selamat pagi Syila. Nih saya, pagi ini karena udara yang dingin banget saya memutuskan untuk berolahraga sedikit nih. Tapi sekaligus melihat wajah baru dari Glorabung Karno. Seperti yang tadi Syila sudah jelaskan, saya pengen lihat gimana sih suasana dan kelihatannya nih Glorabung Karno setelah direnovasi. Karena memang pagi ini seperti yang terlihat di belakang saya, walaupun masih sepi, tapi saya sudah bersama dengan beberapa masyarakat yang mulai jogging. Yaitu di lingkaran sekitar stadion utama Glorabung Karno yang sebelumnya memang menjadi salah satu tempat favorit untuk berolahraga bagi masyarakat di ibu kota. Nah seperti yang kita ketahui nih yang sudah dibahas tadi, stadion utama Glorabung Karno ini sudah selesai direnovasi dan sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan Januari lalu. Ada beberapa hal yang memang diperbaiki dari stadion utama Glorabung Karno ini, terutama menjelang perhelatan internasional olahraga ASEAN Games 2018 yang akan digelar pertengahan 2018 nanti. Salah satunya nih yang pandisor roti adalah bagian kursinya. Kursinya ini yang memang sudah disediakan sebanyak 80 ribu kursi, artinya memang bisa menampung 80 ribu orang penonton. Ini kalau sebelumnya nih yang pernah ke stadion Glorabung Karno bentuknya hanya balok saja begitu, sekarang sudah diganti dengan kursi yang lebih bagus satu orang untuk satu kursi, dan warnanya ini didominasi dengan warna merah dan putih. Jadi kalau kita lihat dari jauh nih Shila, dari lapangan, warna merah dan putih dari kursi ini berbentuk seperti bendera merah putih yang berkibar. Ini yang paling ramai dibicarakan di media sosial tadi ya. Dan kemudian juga ada beberapa hal lain yang diperbaiki, salah satunya adalah sistem pencahayaannya. Ini kalau kata Presiden Joko Widodo, sistem pencahayaan Glorabung Karno ini menjadi salah satu sistem pencahayaan yang paling baik di dunia. Karena memang memenuhi standar untuk siaran televisi profesional digital dan juga untuk foto jurnalistik. Karena pastinya akan banyak sekali jurnalis-jurnalis internasional yang datang ke sini untuk meliput Asian Games 2018. Dan juga yang gak kalah penting adalah bagian rumput, yaitu bagian yang akan digunakan untuk para pemain. Begitu ini juga diperbaiki dan disesuaikan dengan standar internasional olahraga, dan juga disertai dengan sistem dry nasal untuk menghindari banjir. Nah memang sudah disiapkan semuanya untuk menjelang Asian Games 2018 dan perlu diketahui, untuk memperbaiki stadion utama kebanggaan tanah air ini dibutuhkan dana sebesar 760 miliar rupiah. Bayangkan Syila 760 miliar, makanya kita nih sebagai masyarakat yang akan menikmati fasilitas, jangan sampai merusak dong ya. Seperti yang tadi Syila ceritakan ya, yang ada duduk, kemudian juga diinjak, ini gak boleh lagi, jangan sampai terjadi. Jadi kemudian juga yang paling penting adalah, yang paling sering juga kejadian ini banyak sekali yang buang sampah sembarangan. Mungkin kecil ya, tapi sangat berpengaruh begitu makanya. Demikian informasi yang misal saya sampaikan Syila. Iya dong Dina ya, nanti kalau jelek komplain, aduh stadionnya jelek, udah dibagusin ya dirawat dong ya. Itu dia tadi Dina Guring melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!